Satu menit, dua menit, lima menit atau satu jam Berapa banyak energi listrik yang hemat hayat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Assalatu assalamu ala rasulillah Amma ba'du Yang ala hormati bapak-bapak, ibu-ibu Serta pemirsa Azura Channel dimanapun berada Semoga puasanya selalu lancar dan kabarnya selalu sehat Judul tausia ala pada kali ini adalah Jangan sepelekan hal kecil Segala sesuatu yang ada di sekitar kita Bahkan kita bermula dari yang kecil Betul? Tanpa kita sadari Banyak hal kecil yang sering kita sepelekan Padahal menentukan dalam hidup Contoh Membaca abas malas sebelum aktivitas Saling sapa dan tersenyum ketika berjumpa Serta Salat tepat pada waktu Kita juga menyepelekan lampu yang hidup pada siang hari Keran yang hidup di kamar mandi Tanpa digunakan Dan sampah yang kita biarkan berserakan dimana-mana Ia apa iya? Kita pikir-pikir pak Coba kita pikir-pikir bu Berapa lama kah waktu yang kita gunakan untuk melakukan hal tersebut? Satu menit? Dua menit? Lima menit? Atau satu jam? Berapa banyak energi listrik yang hemat Hanya dengan mematikan lampu dan keran air? Dan sampah yang kita biarkan berserakan dimana-mana Lama kelamaan akan menumpuk yang pada akhirnya mengakibatkan berjir Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Zalzalah ayat 7-8 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Faman ya'amal miskala zarratin khairayyarah Waman ya'amal miskala zarratin syarrayyarah Artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun Niscaya ia akan mendapat balasannya Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarrah pun Niscaya ia akan mendapat balasannya pula Selain itu Rasulullah SAW bersabda Janganlah sekali-kali meremehkan suatu kebaikan Walaupun hanya dengan melemparkan senyuman kepada saudaramu ketika berjumpa Hadis riwayat muslim Hadirin hadirat rahimakumullah Amalan pokok harus dilakukan Karena sudah menjadi kewajiban Di samping itu mari kita laksanakan Amalan-amalan ringan Sebagai nilai tambahan Pahalanya puluhan bahkan ratusan Yang mampu membuat berat di atas mizan Bisa saja kan Kemungkinan Di akhirat dapat keringanan Gara-gara buang duri dari jalan Dan dapat siksaan karena suka usil dengan teman Makanan sering tidak dihabiskan Dan suka buang sampah sembarangan Oleh karena itu Jangan sepelekan hal kecil Karena hal kecil akan menjadi besar Bila dilakukan secara terus menerus Ibarat pepatah Sedikit-sedikit menjadi bukit Selain itu Kita tidak tahu pada amalan apa Allah berikan ribuannya Dan kita tidak tahu pada keburukan apa Allah berikan murkanya Setuju Bapak Ibu Ikuti alia ya Apa sadar tidak wahai kawan Amalan kecil kau sepelekan Padahal bekal kita ke akhirat Masih kurang Masih kurang Apa sadar tidak wahai kawan Maksiat kecil kau sepelekan Maksiat kecil kau sepelekan Padahal dosa kita di dunia Tak terbilang Tak terbilang Lang-lang Yeay Sekian yang dapat alia sampaikan Terima kasih atas perhatian Mohon maaf atas kesalahan Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatian